Hai selanjutnya teman-teman bisa menuju kepada ini ya halaman tinggi sp.cdes.me ya jadi ini adalah platform yang nanti salah satu platform yang nanti akan menghubungkan antara mikrocontroller dengan eh WhatsApp gitu ya dengan WhatsApp jadi di tinggi sp.cdes.me ini kita akan membuat akun kalau sudah punya akun tinggal login saja ya tapi kita akan mencoba untuk membuat akun baru di sini ya klik akun tinggal kita masukkan username saya masukkan username saya ya ya terus passwordnya juga lalu kita masukkan email kita ya oke setelah kita masukkan eh sorry keliru ini ya kita masukkan kita oke setelah itu baru kita sign up kita sign up setelah selesai kita oke di sini lalu kita masuk ke email kita di sini ada activated your things ya ISP kita konfirmasi saja ketika kita sudah konfirmasi kita oke oke seperti ini baru kita melakukan login ya dengan menggunakan username yang tadi ya kita login saja nah ketika kita sudah login kita akan dihadapkan pada saya apa dashboard seperti ini ya jadi disini tinggal teman-teman pergi ke project setelah ke project tinggal klik at new project disini baru kita buat project baru itu ya project baru saya akan buat project eh eh project nya namanya adalah rumahku 2023 ya terus untuk project device nya saya kasih samakan aja ya rumahku 2023 nah ini nanti perlu teman-teman eh apa namanya ingat gitu ya karena ini nanti ada ada kaitannya dengan kaitannya dengan koneksi ke microcontroller ya jadi project name project device ini perlu di copy dan juga username nya juga ya user akunnya ini perlu di di apa namanya di copy dulu ya jadi saya copy dulu takutnya nanti lupa ya saya masukkan ke sini oke seperti ini nah kalau sudah kita submit saja oke ini untuk project namenya karena device namenya sama saya samakan terus setelah itu untuk user akunnya juga saya copy dulu saya masukkan ke sini takutnya lupa nanti ya oke seperti ini nah kalau sudah kita submit saja tinggal oke tinggal oke nah ini juga perlu kita copy ya jadi ini url ini perlu kita copy juga kita copy kita masukkan ya letakkan di notepad juga enggak masalah gua dipersilakan oke seperti ini kalau sudah seperti ini baru kita menuju ke platform yang kedua namanya adalah Twilu ya Twilu login langsung ke login aja Twilu oke seperti ini ya jadi bisa teman-teman sign up kalau masih belum ya sign up caranya sign up oke kita sign up kita buat apa akun baru itu ya ya tinggal kita kasihkan first name contohnya saya adalah ini ya emailnya ya saya pakai email yang tadi itu ya nanti masukkan passwordnya passwordnya harus 16 plus ya jadi harus banyak itu ya dibuat sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman setelah itu di accept baru nanti di start your free trialnya kita menggunakan trial saja disini ya karena cuma sebagai contoh saja ya kalau sudah nanti teman-teman akan dapat balasan email nanti ya untuk aktifasi ya untuk aktifasi nanti dari Twilu akan seperti ini tinggal verify saja ya nanti akan muncul untuk memasukkan Twilu kedua untuk memasukkan apa namanya ini ya code ini ya ke dalam Twilu nya setelah itu ya kita masuk lagi ke Twilu karena saya sudah punya akun maka kita langsung gitu ya Twilu login oke oh sorry kok beda ini ya ini ya ini aja oke saya masuk ke punya saya ini saya sudah punya tinggal masuk saja nanti kalau sudah selesai oke kalau sudah selesai kita akan dihadapkan di apa namanya di dashboard seperti ini ya di sini ada all view all akun yah view all akun nanti kalian harus kesini view all akun bah nanti teman-teman membuat create new akun yah berarti kita akan membuat akun baru gitu ya baru kita masukkan namanya adalah nah saya buat rumahku gitu ya dua ribu dua tiga kita verify seperti ini kita tunggu sebentar nah disini akan minta number ya nomor telepon kita pilih Indonesia lalu kita masukkan nomor telepon kita ya 081 jadi langsung oke kita send verify code nya nah kita akan masuk ke tapi akan ada balasan di berupa WA gitu ya dari Twilu oke berupa SMS nanti dicek di apa namanya di HP teman-teman sekalian nanti tinggal diisikan aja kodenya yang di apa yang dikirim oleh Twilu ya di sini saya dapat oke kalau sudah kita masukkan kita submit saja oke selanjutnya kita pilih ya kita pilih order saja ini kita pilih WhatsApp ini hobi terus yang ini with no no code at all terus ini kita something else setelah itu baru kita get started ya nah ini sudah jadi seperti ini kita masuk ke message disini kita abad ke try it out kita try aja kita send WhatsApp message ya masuk ke sini kita klik confirm nah kita ke sandbox setting kita ambil yang tadi yang sudah kita buat yang tadi nah ini ya ya kita ambil ini ya url-nya ini di tinggi tinggi SP kita copy kita masukkan ke ini ya kit sandbox setting ini ya 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 kita masukkan ke sini tinggal save aja nanti tinggal tinggal ini ya tinggal apa nomernya tinggal di ini masukkan nomernya ke kontak kalian ya nanti kita akan menghubungi nomor ini nanti ya nomor ini ya kita nanti kita nanti kita akan mengirimkan pesan ke nomor ini ya dengan menggunakan kode join finish score ini nanti ya nanti kita akan coba untuk praktekan di WhatsApp ya 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 ya